Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023 Yang mana disini dalam pengumuman kelulusan P3K 2022 tersisa 6 hari lagi minggu ketiga dan keempat P3K 2022 Pengumuman P3K 2022 untuk P1, P2, P3, P4 tersisa 6 hari lagi Februari 2023 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 Nah tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu ya kita langsung saja apa namanya tuduh poin ke informasinya Disini Bapak Ibu bisa lihat ya ada artikel baru di jpnn.com Yang mana di artikel ini mengatakan pengumuman P3K Guru 2022 itu makin kabur Tahapan selanjutnya ambiar kapan nip ah Ini adalah semacam keluhan ya yang ada di media gpnn.com Bapak Ibu ya Jadi istilahnya seperti ini Bapak Ibu ya Bahwasannya hingga hari ini Kamis 23 Februari 2023 Belum ada kabar baik soal jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 Laman guru P3K kemdikbud.co.id yang disebut sebagai portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Ternyata masih menampilkan tulisan pengumuman yang sudah dipajang sejak 2 Februari 2023 Nah disini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hari ini belum ada pengumuman Bapak Ibu ya Nah jadi di artikel ini menegaskan bahwa hari ini Kamis 23 Februari ini masuk dalam kategori minggu ketiga ya Nah ternyata belum ada kabar baik Untuk portal apa namanya guru pppk.kemdikbud.co.id Itu masih menampilkan tulisan pengumuman dipajang Jadi belum ada sama sekali perubahan Bapak Ibu ya Belum ada sama sekali perubahan tetapi it's okay Tidak usah galau bagi P1, P2, P3, P4 tetap kita tunggu Karena sesuai dengan janji kemdikbud Bahwa akan diumumkan di minggu ke-2 dan minggu ke-3 bulan Minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Februari tahun 2023 Jadi notabene nya Bapak Ibu kita masih menunggu ya Di tahun-tahun di sisa akhir tanggal di bulan Februari Kita mulai menghitung di tanggal 23 Februari 24, 25, 26, 27, 28 Berarti kita anggap sekitar 6 hari lagi Bapak Ibu ya Untuk minggu ke-3 dan minggu ke-4 Nah apabila misalkan pengumuman itu jadi di minggu ke-3, minggu ke-4 Maka salah satu tanggal di tanggal 23 sampai tanggal 28 Akan menjadi tanggal pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K Guru Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Nah kemudian disini kita lanjutkan lagi rekan-rekan sekalian Disini ada pernyataan Ibu Prop sebenarnya disini Di bagian sini Pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut Nah seperti inilah tampilan di masing-masing akun SSCISN rekan-rekan sekalian Disini bahkan dikatakan oleh Prof Nunuk Suryani Saat masih berstatus PLT Dirjen GTK Sebelumnya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi P3K Guru Pada pekan ke-3 atau ke-4 Februari 2023 Ini adalah pernyataan pada saat Ibu Prop masih menjadi PLT Dirjen GTK Memang Februari masih menyisakan tanggal 24, 25, 26, 27, 28 Berarti sekitar 5 hari Sebenarnya 6 hari ya masih ada hari ini masih memungkinkan Tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti masih ada sekitar 6 hari Siapa tahu di tanggal-tanggal akhir itu hasil seleksi akan diumumkan Nah mudah-mudahan saja ya itu yang admin harapkan ya Karena kita masih memegang teguh bahwasannya pengumuman untuk hasil seleksi P3K Guru 2022 Itu terjadi pada pekan ke-3 atau pekan ke-4 Februari 2023 Jadi secara otomatis logikanya kalau pengumuman diumumkan di minggu ke-3, minggu ke-4 Berarti Bapak Ibu mulai menghitung mulai tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28 Jadi salah satu dari tanggal 23 sampai 28 itu akan menjadi tempat pengumuman hasil seleksi akan diumumkan Selama estimasi pengumumannya tidak berpindah ke bulan Maret Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya Mudah-mudahan seperti itu tetap diumumkan di bulan ini Karena masih ada sekitar 5 sampai 6 hari lagi Amin ya Nah kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu Guru yang terhormat Disini katakan juga tidak ada yang tahu karena memang tidak ada penjelasan Soal kepastian tanggal pengumuman ya Yang mestinya hasil seleksi P3K Guru 2022 diumumkan pada 2-3 Februari Semuanya masih estimasi Bapak Ibu ya Pada pekan lalu 13 Februari 2023 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawai MBKN Bapak Suharmen mengatakan Bahwa ada pertemuan dengan Kemendikbud Ristek pada tanggal 9 hingga tanggal 11 Februari 2023 Untuk melakukan pengolahan hasil seleksi P3K Guru Seperti itu ya Jadi semacam ada pertemuan terbatas ya Antara Kemendikbud kemudian BKN Yang mana dibahas di tanggal 9 sampai 11 Februari Itu terkait dengan pengolahan hasil seleksi P3K Guru sebelum diumumkan Nah seperti itu ya logika seperti itu Nah namun disini ternyata Pak Suharmen mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan 3 hari lalu Mudah-mudahan sekarang sudah dapat ya sehingga secepatnya akan diumumkan Karena minggu ke-3 dan minggu ke-4 sebentar lagi akan berlalu Tersisa 5 sampai 6 hari lagi Bapak Ibu ya Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian Disini Bapak Ibu bisa melihat ada postingan WA disini kepada Prop Nunuk ya Saya rasa sudah berulang kali Bapak Ibu melihatnya Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Bunda mohon maaf mengganggu istirahatnya Dan mohon maaf saya lancang terus-terusan menghubungi Bunda Jika berkenan dapatkah memberitahu kami Kepastian pengumuman itu Bun Kami sedang merasakan keresahan setiap hari Sekali lagi mohon maaf Bun ya Saya mengganggu Bunda Terima kasih atas waktunya Nah seperti itu ya Nah kemudian Bapak Ibu yang terhormat disini dijawab oleh Prop Nunuk ya Prop Nunuk Suriani Disini ada balasan di WA Semoga 2-3 hari ke depan ya Nah mudah-mudahan ini yang kita pegang 2-3 hari ke depan Berarti mudah-mudahan masuk ke minggu ke-4 Bapak Ibu ya Mudah-mudahan secepatnya masuk minggu ke-4 Dan di minggu ke-4 lah nantinya diumumkan Pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahun 2023 Mudah-mudahan saja ya Amin 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 Ya Rabbal Alamin Nah kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian Nah disini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa yang akan diprioritaskan dituntaskan itu adalah yang 193.954 Yang mana ada 127 ribuan ini sudah diangkat melalui formasi P3K 2022 Begitu pengumuman di launching Bapak Ibu ya Begitu pengumuman dikeluarkan maka 127.000 P1 ini akan segera diangkat mengisi penempatan formasi P3K Guru tahun 2022 Sedangkan tersisa 65.954 P1 ya Yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2023 Ini mudah-mudahan dituntaskan di tahun 2023 Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Nunuk Bahwa penempatan P1, penempatan guru honorer itu menjadi batas akhir di tahun 2023 Berarti di tahun 2024 nanti akan ada regulasi baru Yang mana bocorannya itu akan lebih mengutamakan guru-guru yang bersertifikat pendidik Jadi harus dimaksimalkan di tahun ini Bapak Ibu ya Kita dukung terus ya perjuangan Kemendik Putri Stek Nah disini dikatakan ya informasi berubah-ubah terus ya Nah ini betul sekali ini pesan berantai ya Seperti yang kami baca tadi Disini dikatakan pejabat sebelumnya bilang 3-4 hari lagi Tadi malam pejabat lain bilang 2-3 hari lagi Jadi kalau seperti ini maka kita tunggu saja Mulai tanggal 23 sampai tanggal 28 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh